Di balik kulit cantik yang sesungguhnya ada Diva Beauty Drain. Dengan kolagen aktif, elastin dan vitamin E, mengembalikan cansik mudamu 2 botol Diva sehari. Di persembahkan oleh Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa. Lebih seratus hari penyidik KPK Novel Baswedan di Aniaya. Apa kabar perkembangan penyidikannya? Setelah 6 kali Novel Baswedan diserang, jelas sekali kiprahnya membuat koruptor berang. Mereka yang ngotot Novel Baswedan celaka telah menganggap kerja KPK sebagai berbahaya. Siraman air keras adalah teror sebenarnya, kekerasan brutal dengan motif dan pesan petaka. Perjalanan penyidikan kasus berjalan gamang terindikasi pelaku dilepas tak cukup bukti dianggap sebagai penghalang. Siraman air keras kepada wajah Novel Baswedan senyatanya adalah siraman dan serangan kepada kita semua. Inilah Mata Najwa, eksklusif bersama Novel Baswedan. Kita juga punya potongan. Kalau ada yang melakukan, pasti ada yang menyuruh. Betul lah? Harapan orang-orang yang telah berubaya untuk menghentikan langkah-langkah korupsi, saya ingin menunjukkan bahwa harapan orang-orang itu akan sia-sia. Hari demi hari, pekan demi pekan, kini sudah lebih tiga bulan pasca penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Bagaimana kondisinya kini? Betulkah matanya tak akan bisa melihat sempurna lagi? Apa katanya tentang berbagai bukti-bukti? Apapula penilaiannya atas kerja penyidik Porri? Bagaimana kasusnya mempengaruhi penyelidikan kasus-kasus korupsi? Baru tadi malam, kami mendatangi Novel di sebuah tempat di Singapura yang tak bisa kami buka persisnya. Eksklusif hanya di Mata Najwa, penyidik KPK Novel Baswedan menjawab berbagai tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gimana kondisi? Alhamdulillah sehat, baik. Sudah memang merasa jauh lebih baik? Iya, saya selalu merasa begitu. Tidak pernah merasa sakit? Tidak pernah merasa dalam kondisi tertekan begitu? Selalu merasa? Iya, saya ingin suasana hati saya nentukan sendiri. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap merasa bahwa diri saya baik-baik saja, enak dan luar biasa. Sedangkan memang kondisi mata saya memang sedang dalam proses pengobatan, terutama mata kiri saya yang tentu pengobatannya perlu proses yang lebih panjang dan barangkali, walaupun tidak saya harapkan, ada operasi yang mesti harus dilalui. Jadi kalau sekarang bisa digambarkan kondisi mata Bang Novel, yang kanan memang relatif lebih baik dibandingkan yang kiri begitu Bang? Iya, yang kanan saya bisa melihat, contohnya Mbak Najwa di sana saya bisa lihat cuman berkabut. Berkabut, untuk yang mata kiri rasanya saya kalau melihat seperti melihat bayangan. Belum bisa melihat dalam fokus begitu, tidak bisa. Jadi sekarang persisnya pengobatan yang kan sudah tidak dirawat di rumah sakit ya Bang Novel? Sementara sambil menunggu untuk proses rawat jalan, untuk operasi, saya diminta untuk rawat jalan. Dan nanti rawat jalan ini diharapkan bisa mempercepat penyembuhan mata kanan saya, karena aktivitas di luar itu membuat pertumbuhan kulit kornea itu menjadi lebih cepat. Jadi sekarang persisnya kulit korneanya yang sedang berusaha untuk diregenerasi begitu? Iya, jadi penyerangan air keras yang saya alami mengakibatkan 95% kulit kornea atau barangkali sampai 97% itu terbakar. Di kedua mata? Di mata kiri, untuk mata kanan sekitar 60%, jadi penyembuhan mata kanan jauh lebih cepat. Dan ternyata mata kiri saya juga efeknya sampai ke dalam, dan itu membuat beberapa bagian dari mata itu mati. Dan tindakan yang dilakukan dokter memang lebih banyak proses menunggu sampai kemudian itu bisa kembali dengan sendirinya, hanya dirangsang dengan obat-obatan? Iya, memang ada beberapa hal yang mesti harus dijaga, diantaranya tegangan mata, inflamasi atau radang itu harus dijaga, dan infeksi. Itu yang selalu dokter jaga, sambil diberikan pengobatan-pengobatan untuk mempercepat proses tumbuhnya kulit kornea itu untuk seperti luka terbuka menjadi tertutup. Dan ada tindakan yang memang mungkin saja harus dilakukan nanti Bang, kalau memang ternyata hasilnya membutuhkan tindakan itu? Nah, apabila bagian mata kiri itu nanti yang mati tidak bisa di-recovery, maka kulit kornea yang diatasnya tidak akan tumbuh. Akibatnya dokter akan mengambil langkah operasi, yang operasi itu dalam rangka untuk membuat saluran darah dan oksigen bisa sampai ke kornea. Itu yang mesti dokter lakukan. Dan itu operasi besar? Operasi besar, tapi apabila mata kiri saya yang sekarang ini sepertinya sudah agak lumayan, ada kemungkinan juga operasinya lebih kecil, bukan operasi besar. Jadi memang yang dilakukan sekarang sambil rawat jalan, menunggu begitu? Iya, menunggu dan pengobatan terus dilakukan, tapi pengobatan itu bisa dilakukan sendiri dengan cara menetes mata dan diberikan obat minum, itu yang dilakukan. Dan dalam seminggu, dua kali saya mesti harus diperiksa oleh dokter. Jadi aktivitas karena masih belum bisa membaca, masih belum bisa? Iya. Jadi aktivitas sambil selain pengobatan? Aktivitas tentunya saya diharapkan untuk terus bergerak. Bergerak yang paling efektif adalah, Alhamdulillah, tempat saya tinggal itu jarak lumayan untuk kemasjid. Nah ini yang saya pakai, aktivitas saya dapat dua keuntungan. Keuntungan jalan untuk kemasjid dan keuntungan bergerak untuk penyembuhan mata saya. Alhamdulillah itu keuntungan buat saya. Dan semakin jauh, pahalanya semakin besar ya Pak? Insya Allah. Jadi itu yang kemudian dilakukan? Iya. Bang Nafel, jadi di sini ditemani keluarga? Iya, ada dari keluarga dan juga ada dari KPK yang menemani saya. Dan juga dari pihak KPRI juga membantu, memantau, memfasilitasi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan saya. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!